selamat menikmati apakah ada hot item hari ini apa yang kita dapat hari ini mungkin kita nanti bisa review kalau belum dapat ya mungkin belum kita bisa review oke semoga bermanfaat video ini kita persiapan dulu sebelum kita hunting apa yang kita persiapkan sudah siap oke semangat untuk hunting oke siap meluncur kita lihat siap meluncur selamat menikmati selamat menikmati kita cek dulu ada apa aja lah speed driver heavycon harus aku tau ada yang hothead hari ini untuk militars nya gak ada dan metal nya ini masih seri yang lawas yang lain gak akan ada ini cerit nya masih yang lama tapi cuma ada seri ini aja ini 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 kita ambil yang ini saja ini polis dan korositor untuk yang next box masih lawas yang lawas belum ada yang signifikan ada bokegon ada bokegon dodger dodger luah ini akan di kolok masih yang lama ini untuk seri racing kita ambil yang satu mantap item oke sobat wilo channel hari ini tadi kita sempat hunting dan panas-panas kita sudah mendapatkan apa yang kita pesanan dari biasa minyak besar kita sudah dapat sekalian kita hunting dan dapat hot item yaitu full full 850 es tight oke tadi juga sempat melihat ini apa Mitsubishi evo lancer jadi kita skip ya karena buat titipan dulu aja mungkin besok kita review lagi kalau misalnya masih ada ya kita langsung sikat kalau misalnya sudah ketemuan terlain ya belum rezeki kita kemarin juga sudah pernah dapat hot item yang Mitsubishi evo lancer nya sudah dapat sekarang ada lagi yang Volvo oke kita review yang Volvo ini kan Volvo 850 es tight ini adalah dia hot wheel yang dirancang oleh erio asada yang memulai debutnya untuk seri hot wheel yang race day 2020 ini produknya 2020 jadi ini hanya berjalan selama 1 tahun karena perubahan regulasi yang menyebabkan Volvo untuk truck beralih untuk kendaraan di versi sedan jadi ini sempat beralih ke versi sedan jadi produknya ini sudah tidak ada lagi mungkin karena hot wheel nya juga masih ada karena juga barang nya sangat langka pada tahun 1995 ini ada dua versi sebenarnya untuk Volvo ini yang pertama kan yang putih ini dominasi warnanya biru sama putih mungkin kan untuk kaca nya tetap masih clear atau pening untuk interior nya di dominasi warna biru mungkin kita belum bisa buka blister nya mungkin karena nanti kita review lebih dalam lagi karena kita belum punya yang yang putih dan membandingkan ada dua versi Volvo itu kode untuk kode base nya juga ini M42 ada juga M37 M39 M36 M36 jadi produk nya juga produk Malaysia made in Malaysia sama ini juga untuk review body nya juga agak ceker untuk roof nya juga ini ada sunroof nya atap nya juga pendek jadi untuk keluaran mobil yang sebenarnya sudah tidak ada lagi tidak keluar lagi mungkin dari versi hot wheel nya ini makanya jadi barang yang langka dan untuk saingannya juga warna nya biru gelap dominasi silver dan merah base nya hitam juga plastik untuk base nya ini kan base nya warna nya putih yang satunya warna nya hitam plastik untuk kaca nya tetap sama untuk interior nya warnanya juga beda karena yang satunya warna nya abu-abu untuk tipe banyak yang tetap 10 in kan untuk base kodak nya biasanya N02 N03 sama juga untuk made in nya untuk made in nya Malaysia sama jadi ada dua versi polvo yang warna biasanya sih yang sering ketemu biasanya warna putih sama biru untuk yang warna abu-abu atau biru gelap kayaknya gampang-gampang susah jadi sudah barang langka biarpun dia kelihatan di sualayan kalau kelihatan ini langsung di serok biasanya karena ini juga barang hot item sering dicari juga untuk degaster degaster yang lain oke tadi sedikit review saja kalau misalnya ada kekurangan mohon ditambahkan kalau ada salah kata ataupun salah ucap mungkin mohon di maafkan itu review sedikit dari volvo yang kita baru dapat tadi siang pas hunting karena juga untuk versi yang hot item yang kedua kita tidak ambil karena kita skip dulu kita dapatnya ambil yang volvo oke itu saja review sedikit tentang volvo semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua dan barokah oke dari willow channel jangan lupa subscribe komen juga kalau misalnya ada masukan like dan share ke media media sosial lainnya biar kita juga semangat untuk membuat konten konten video yang lebih menarik lagi oke itu saja dari willow channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cus